Hai hai assalamualaikum ketemu lagi di channel aku kali ini aku mau bikin sandal atau sepatu ya ini namanya sandal bayi nih seperti ini nih lucu kan jangan lupa like dan subscribe ya seperti biasa aku pakai benang merek polisheri HPnya kali ini aku pakai nomor 2,5 aku pilih yang agak besar kita mulai dari alas kakinya dulu disini aku buat dasarnya ada 13 rantai pertama slip knot lanjut dengan 13 rantai kemudian di rantai keempat kita buat dua double crochet dalam satu lubang dan kita lanjut satu double crochet di tiap lubang sebanyak 8 lubang selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah ada 8 double crochet di tiap lubang kemudian kita lanjut selanjutnya 6 double crochet dalam satu lubang di lubang yang paling ujung selamat menikmati selamat menikmati dalam satu lubang sekarang kita lanjut satu double crochet di tiap lubang sebanyak 8 lubang ini udah ada delapan double crochet di tiap lubang sekarang kita lanjut tiga double crochet di lubang paling ujung atau dalam satu lubang ada tiga double crochet kita slip stick Oke ini baris pertama udah jadi kemudian kita akan lanjut di baris kedua kita mulai dengan tiga rantai kemudian kita buat satu double crochet di lubang yang sama lanjut lagi di lubang selanjutnya kita buat dua double crochet dalam satu lubang kemudian di lubang selanjutnya juga dua double crochet dalam satu lubang kemudian satu double crochet di setiap lubang sebanyak 8 lubang setelah ada delapan double crochet kita lanjut dua double crochet dalam satu lubang sebanyak 5 kali selamat menikmati selamat menikmati nah udah selesai sekarang kita lanjut satu double crochet di tiap lubang sebanyak 8 lubang kemudian selanjutnya kita buat dua double crochet pada tiap lubang diulangi lagi sampai selesai nah ini udah ketemu di bagian ujung langsung kita slip stick kemudian kita lanjut baris ketiga pertama kita buat satu rantai kemudian kita tambahkan satu single crochet pada lubang yang sama kemudian kita lanjut di lubang sebelahnya kita buat dua single crochet pada satu lubang lanjut sebelahnya lanjut sebelahnya satu single crochet sebelahnya lagi dua single crochet lanjut lagi kita buat satu single crochet pada tiap lubang satu dua dan tiga single crochet kemudian di sebelahnya kita buat satu half double crochet pada tiap lubang sebanyak dua lubang kemudian satu double crochet pada setiap lubang sebanyak tiga lubang yang kamu廁 security satu 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 problem kemudian kita lanjut 2 double crochet pada satu lubang kemudian kita lanjut dua double crochet pada satu lubang diulang lagi seperti itu seterusnya sampai batas bulatannya ya ini dia hasilnya setelah kita buat 2, 1, 2, 1, 2, 1 kemudian kita lanjut lagi 1 lubang 1 double crochet sebanyak 3 lubang kemudian 1 half double crochet di tiap lubang sebanyak 2 lubang 1 dan 2 half double crochet kemudian diulang lagi seperti awal tadi kita buat 1 single crochet di tiap lubang sebanyak 3 lubang kemudian kita lanjut lagi 2 single crochet di satu lubang di lubang selanjutnya 1 single crochet diulang seterusnya 2, 1, 2, 1 sampai ujung ini udah sampai ujung kita slipstick langsung sekarang kita mulai baris keempat kita mulai dengan 1 rantai dan 1 single crochet di lubang yang sama di lubang selanjutnya kita buat 2 single crochet pada satu lubang kemudian 1 single crochet di lubang selanjutnya 2 single crochet 1 single crochet 2 single crochet kemudian disini akan kita buat 1 single crochet di tiap lubang sebanyak 8 lubang nah ini dia udah selesai sekarang kita ulang lagi seperti sebelumnya kita buat 1 lubang 2 single crochet lubang sebelahnya 1 single crochet di ulang seterusnya ini dia di bagian lengkungannya udah selesai kita lanjut lagi 1 lubang 1 single crochet sebanyak 8 kali ini aku skip aja biar cepat dan udah ada 8 single crochet kemudian kita lanjut lagi 2 single crochet dalam 1 lubang 1 single crochet dalam 1 lubang seterusnya sampai ketemu ujung ini udah selesai kemudian kita slipstick ini bagian alasnya udah jadi nah disini aku udah buat 2 jadi nanti bakalan kita tempel seperti ini kita satukan selanjutnya ditunggu next tutorial ya see you bye